cek 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 kedengeran gak semua sampe belakang di atas kedengeran? buset ini rame banget ya ini kalian ngantri apa tadi? sembako? ngantri apa kalian? hah? oke ini kayaknya pada belum semangat hari ini cuman gue males ini bukan acara MLM atau Astro Anci ya gak perlu tepuk tangan-tepuk tangan lah ya jadi hari ini ini acara yang spesial karena gue bikin acara ini gue pengen kalian itu bisa dengerin beberapa perspektif yang berbeda disini gue pengen kalian gak cuman soal kripto doang tapi bisnis ntar salah satunya sama Andrew ya jadi kita akan bahas tentang bisnis dan ini formatnya seperti apa yang gue beneran pengen tanya ke dia disini ada yang udah nonton interviewnya? angkat tangan coba ada yang belum tau belum? dia siapa yang belum tau angkat tangan ah belum tau yang punya tempat nah yang punya tempat oke jadi kita bakal ada beberapa sesi ya pada pagi hari ini satu ada bos Andrew disini sesi selanjutnya nanti kita sama bos-bos exchange tapi disini gue mau minta maaf dulu sama kalian semua karena tadi ada mendadak satu orang gak bisa dateng yaitu Pak Oscar gue tau kalian ada yang nunggu-nunggu dia cuman beliau itu ada acara yang penting karena bokapnya baru aja meninggal jadi ada beberapa acara yang harus dihadiri oleh Pak Oscar nah jadi nanti acara yang kedua akan dibawakan sama gue ya nanti ada Yudo juga CEO-nya Toko Crypto dan juga ada Robi co-founder rekeningku kenapa gue pilih dua orang ini? karena dua orang ini adalah yang punya volume paling besar di Indonesia ya volume gabungan mereka itu 17 triliun sehari transaksinya ya jadi di hari ini kita akan belajar banyak banget udah pada semangat belum buat belajar? ini masa gue harus ke MLM asuransi sih? coba udah semangat belajar belum hari ini? semangat nah gitu dong cape gak ngantri tadi? gak cape? yang paling jauh dari mana? coba teriak lu yang paling jauh ha? Bandung? Bandung agak jauh tadi aja dari Malang tadi di depan paling-paling awal tuh siapa tadi? dari Malang siapa? nah itu tuh dari Malang tuh ngerokok dulu jam berapa tadi dia disitu dari pagi disitu gak panas oke jadi kita gak perlu berlama-lama lagi ya kita akan langsung aja disini nanti ini interviewnya akan spesial dan gue yang akan bawa materinya sendiri dan kita gak ada MC hari ini karena gue males jadi acara yang bertele-tele ya udah selamat pagi semua gak ada ya jadi kita langsung aja mulai acaranya gue undang kasih tepuk tangan yang paling meriah ke bosnya Holy Wings Group Andrew Susanto oke ini gue udah siapin pertanyaan nih buat dulu bro jadi gue mesti nyontek dulu nih disini oke gimana kabarnya bro? baik baru baru pertama kita di HW siang-siang ya biasa selalu ketemunya malam ya akhirnya gue liat bro Timothy ngomong di depan umum biasanya di Youtube doang jadi bro Andrew ini dulu pernah bilang gue dulu sebelum dia ikut salah satu seminar ya tentang ngobrol lu tuh dulu takut bro ya kalo misalnya sama orang banyak gitu satu satu dua itu beneran itu beneran bro beneran sebelumnya perkenalkan ya saya Andrew saya kenal sama Bro Timothy ini saya yang DM waktu itu saya liat Youtube nya pada saat saya nge-gym jadi saya setiap pagi itu saya nge-gym sambil liat Youtube nya orang-orang waktu itu saya nge-gym saya liat Youtube nya Bro Timothy saya liat itu blow my mind gitu kayak bener-bener gila anak ini gila banget gitu pikirannya berbeda sama orang lain langsung saya DM saya gak peduli orang DM itu orang bales atau enggak saya gak peduli soalnya DM itu gratis gitu loh kebetulan dibalas sama dia terus saya ajak ketemu ngobrol untuk tuker pikiran jadi itu memotivasi saya menginspirasi saya cara berpikir dia itu pertama kali kita kenal sih supaya teman-teman tau jadi sebenernya itu menarik sih Bro karena semangat belajar itu yang bahkan gue gak liat di orang lain karena jujur ya misalnya gue bikin konten gratis sama partner gue juga kadang banyak yang komen tuh kayak ah ini mah gak jelas nih tapi sedangkan lu aja yang udah punya HW Group ya kan punya salah satu gadai paling besar di Indonesia itu mau belajar terus dari semua orang punya mentalitas kayak gitu itu dari mana sih Bro? saya suka sih saya suka belajar sebenernya saya liat itu orang gak semuanya tertarik gitu kita kan liat YouTube gak mungkin kalian semua liatnya cuma Bro Timothy doang pasti liat beberapa pembicara yang kalian suka dan ada yang kalian gak suka kan yang gak suka di skip yang suka kan akan kita liat terus itu kayak gimana ya kayak berasa mendapatkan sesuatu yang baru itu kayak enak gitu hidupnya jadi kayak lebih semangat sih kalau sesuai dengan yang kita mau gitu saya rasa juga Bro Timothy juga liat kan siapa yang suka gitu omongannya masuk di kita kita akan denger terus gitu oke menarik banget normal sih kayaknya semua orang harusnya gitu ya cuman ada orang yang memang gak mau belajar contohnya misalnya ada orang yang gak mau dateng gitu biasanya ke seminar gitu kan karena dia ngerasa oh ini gak ada bergunanya gue udah pinter gitu sedangkan lu cerita sama gue Bro lu datengin banyak ya seminar dan ada salah ada bahkan yang merubah hidup lu itu menurut lu pandangan lu gimana tentang orang yang apakah mereka haus haus ilmu gitu harus haus ilmu gini ada sih beberapa ya mungkin banyak ya orang yang merasa sudah pinter terus gak mau dengerin orang gitu loh tapi nanti pada saatnya dia akan kepentok bahwa ternyata aku belum pinter ternyata banyak orang yang lebih pinter ternyata aku harus belajar pada saatnya akan ada hari itu gitu cuma mendingan daripada nunggu hari itu segera temukan hari itu secepat mungkin kalau bisa hari ini gitu kalau bisa besok cepat gitu cepat belajar, cepat bisa, cepat kaya gitu cepat belajar, cepat bisa, cepat kaya ya oke, karena gue pengen cepat kaya jadi gue yang nanya aja disini ya ini pertanyaan dari gue pribadi kita kan udah bahas banyak gitu ya jadi buat yang belum nonton nanti kalian nonton dulu di youtube gue itu kita bahas banyak tentang bisnis tapi ini sebenernya yang lanjutan jadi bisa dibilang part 2 yang gue belum sempet tanyain kan itu ada stepnya bro dalam bisnis dan dalam uang itu ada level-levelnya ada HNWI 1 juta dolar pertama nah itu struggle lu apa bro yang bisa break dari HNWI sampai akhirnya bisa ke 300M and beyond itu perbedaan di otaknya apa itu karena gue rasa dari 1M ke 15 nya udah beda tuh orangnya pasti ya kan dari 0 sampai 1M aja udah beda tuh nah ini bedanya apa bro perlu apa di otak kita bisa nyampe situ disclaimer dulu nih ya jadi biasanya kalau saya diundang atau siapapun diundang ke podcast atau ketemu orang itu biasanya kita itu dikasih kisi-kisi orang itu rata-rata supaya kalian tau behind the scenes ya biasanya itu dikasih kisi-kisi pertanyaannya nanti tentang 1,2,3,4,5 ini ya nanti kita kembangkan disana khusus bro Timoti ini gak mau gak sih dia itu nanti kita disalah jadi kita gak bisa mempersiapkan apa-apa jadi kita apa adanya aja gak tau harus bilang gak tau tau bilang gak tau ini pun gak dibilangin yang part 1 pun gak dikasih tau pokoknya nanti pokoknya nanti aja bro ini khusus dia doang yang kayak gini jadi kalau lu kosong lu gak bakal bisa ngomong apa-apa karena kalau orang yang udah disiapin disclaimer nya itu dia akan google dulu kan jadi dia tinggal ngomong apa apa yang ada di google gitu ini khusus remote ini agak-agak jadi saya harus agak-agak ngarang-ngarang ini tapi gak boleh ketahuan gitu gak lah saya akan cerita apa yang saya tau gitu kira-kira HNWI itu kan berapa? 1 juta ya? 1 juta dolar jadi pertanyaannya itu dari HNWI ke UHNWI gitu ya UHNWI itu berapa ya? 300-500 lah 500 miliar ya? iya miliar 15 miliar menjadi 500 miliar apa yang berubah apa? yang paling mendasar berubah itu adalah 15 miliar itu orang investasinya di yang aman deposito udah pasti itu orang yang duitnya 15 miliar rata-rata udah pasti banyaknya di deposito karena dia takut miskin lagi dia udah di zona nyaman punya 15M ini udah nyaman mobilnya udah Lexus mobilnya udah BMW mobilnya udah Mercy dia gak mau balik lagi jadi kalian jadi dia harus aman dia taruh deposito dia kalau ditawarin investasi oleh orang lain dia lebih cenderung untuk menolak gak membuka pikiran tapi begitu uang kamu sudah di 3 digit miliar itu lebih membuka pikiran resikonya apa? kalau saya gak masuk rugi saya mendingan gini saya mendingan rugi berinvestasi daripada saya gak berinvestasi duit saya diem lebih ke situ opportunity cost ya opportunity itu sayang kalau saya gak masuk walaupun ini bisa berdarah-darah tapi kalau jadi bisa jackpot saya mendingan ambil itu itu pikirannya UHNWI jadi yang bisa berubah itu adalah jackpot ya? ya oke kan waktu itu dulu kan lu itu melihat peluang waktu 2020 tepatnya di ini Hollywood Group lu invest dana disana kan untuk jadi pemegang saham apakah itu termasuk salah satu playnya gitu berani di saat waktu itu covid mungkin orang gak ada yang berani taruh duit sebanyak itu bro di satu tempat jadi saya masuk di Hollywood Group ini kan tahun 2020 tuh gak ada yang berani masuk karena restorannya tutup gitu dia pada saat itu dia menjual holdingnya murah gak? enggak mahal gak? enggak tapi itu dijual pada saat itu kalau kamu nunggu restorannya dibuka terus kamu mau beli ya bisa mungkin tapi harganya mahal atau mungkin tidak dijual gitu loh kalau nunggu di IPO ya mungkin akan harganya udah sesuai dengan harga IPO itu udah mahal gitu jadi mendingan saya memberanikan diri rugi pun gak apa-apa tapi tetep dihitung ya daripada gak berani untuk masuk gitu loh toh juga uangnya itu ada gitu mau ditaruh deposito mau sampai kapan gitu jadi itu perbedaan dari HNWI yang cuma 1 juta dolar sama yang puluhan juta dolar ya kira-kira gitu dia berani masuk nah berani masuknya itu terukurnya seperti apa bro? kadang kan lu juga salah satu founder di Atlas juga kan itu kan modalnya luar biasa besar ya kenapa berani gitu waktu itu buka di Bali di Canggu apa keyakinan lu oh ini mungkin balik modal? ya saya pertama kali masuk kan Atlas dulu sebelum holdingnya sebelum holdingnya Holy Wings saya masuk di Atlas dulu salah satu outletnya Holy Wings kenapa saya berani masuk? karena dia buka beach club terbesar di Bali jadi foundernya itu kan Ivan sama Eka kan jalan pikiran dia karena fins itu 1,9 hektare kita tadinya mau cari yang 5.000 hektare eh 5.000 meter atau 7.000 meter supaya aman kayak putatu head kan 5.000 meter ya supaya aman kita 5.000 supaya investasinya gak terlalu besar tapi jalan pikiran mereka adalah itu gak aman kalau mau aman harus lebih besar dari dia udah gak mungkin sepi gitu loh apa alasannya untuk gagal udah gak ada jadi mendingan investasi gede sekalian tapi aman gitu daripada kita tanggung-tanggung tapi nanti gak ada yang dateng malah habis gitu dengan pikiran dia seperti itu masuk akal maka saya berani masuk oke jadi harus calculated juga ya resiko yang diambil ini mungkin kita tarik mundur dulu karena teman-teman disini mungkin banyak yang levelnya belum sampai bahkan di HNWI kita akan mulai mungkin yang teman-teman bisa relate semua yaitu mulai awal bisnis kan bisnis banyak yang bilang butuh modal bro nah butuh modal ini untuk teman-teman yang baru mulai saran lu itu apa gimana caranya mereka bisa dapat fundingnya apakah bagusnya hutang sama bank apakah bagusnya raising money dari investor kalau lu disuruh ulang lagi bro dengan knowledge lu sekarang suruh bikin bisnis tanpa modal lu bakal fundingnya seperti apa oke ini penting nih semua orang kaya semua orang punya duit dia lagi cari orang yang bisa ditaruh uangnya untuk digandakan dan banyak dari kita yang umur 20an itu ya kita punya skillnya kita mau gandakan tapi kita gak punya uang gitu kita ada idenya kita mau melakukan sesuatu tapi kita gak punya uang coba track record kita dipikirin dulu kamu tanya kamu kumpul sama teman kamu ini 6 orang 7 orang 10 orang atau 4 orang kamu taruh handphone mu di meja kamu rekam kamu tinggal kencing kamu diomongin apa sama teman-teman kamu kalau mereka ngomongin kamu jelek artinya kamu itu gak trusted orang gak akan taruh uang di kamu juga kan kalau ngomonginnya orang ini hebat orang ini bisa dipercaya orang ini bisa dipakai orang kaya akan cari kamu orang akan naruh uang di kamu itu fun kamu gak usah fundraise orang akan cari kamu karena track record mu bagus coba kalian cek ke teman-teman saya itu namanya gimana sih dipercaya gak sama orang apakah saya punya utang gak bayar atau saya itu orangnya gak cengli gak fair itu yang orang gak mau naruh uang di kamu nantinya kira-kira gitu bro oke jadi bikin kepercayaan ya nah setelah mungkin teman-teman udah bikin kepercayaan mau mulai suatu bisnisnya apa yang bisa bikin suatu bisnis itu punya competitive advantage atau kalau misalnya Buffett bilang adalah economic mode gitu kayak ada ada paritnya membentang luas antara kita dengan kompetitor karena gue liat sendiri dari bisnis lu ya pusat gali Indonesia itu biasanya ditempelin kan kayak Indomart sama Alfamart sama salah satu kompetitor juga yang raja itu depannya cara lu biar bisa stand out dari mungkin segi visual segi apa itu gimana caranya bro mungkin saya flashback dari awal dulu itu jadi gada itu saya mulai tahun 2006 dimana tahun 2006 itu saya lagi kuliah nyelesaian tugas akhir saya sarjana hukum tugas akhir saya itu tentang perbandingan kooperasi simpan pinjam dengan pegadaan dari segi hukum dimana pada tahun 2006 itu pegadaan belum diatur oleh OJK belum diatur oleh pemerintah Indonesia bahwa pegadaan itu boleh untuk swasta tahun 2000 eh tahun 90an eh tahun berapa ya tuh ya tahun 1900an pegadaan sudah berdiri pegadaan hijau punya pemerintah dan itu di monopoli oleh pemerintah swasta tidak boleh buka tahun 2000an ada undang-undang anti monopoli dimana pemerintah tidak boleh memonopoli itu gitu tapi belum diatur pegadaannya disitulah ada glitch kan jadi saya bisa buka duluan dapat izinnya enggak ngelanggar hukum enggak jadi masih abu-abu jadi saya pertama kali yang buka gadeh di Jakarta itu pertama kali pertama kali enggak ada saya pionir disana jadi saya dapat marketnya dulu itu awalnya gitu dan sejak itu lu selalu di gadeh aja karena ini pertanyaan yang mungkin anak-anak muda itu bingung mereka itu banyak kan disini ada yang idealis juga jadi idealis akan mau lakuin apa yang mereka mau sama lakuin yang emang udah ada uang di depan mata kalau saran lu tuh apa bro untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai seperti itu oke saran saya gini pada tahun 2006 saya tuh lulusan UPH saya lulusan UPH saya dimanja sama bapa saya pada tahun 2003 bapa saya all in beliin saya BMW untuk untuk saya kuliah padahal bapa saya enggak punya uang masih utang dia utang cuma buat beliin saya BMW saya dimanja untuk di UPH terus pada saya tuh lulus eh belum lulus di UPH kenapa saya bisnis gadeh mana keren kalau ketemu teman kamu bisnisnya gadeh mana keren tapi saya mikir disana kamu kerja itu kamu ngejar passion atau ngejar uang gitu loh kalau kejar uang ya apapun dilakukan demi uang kan kalau kejar passion ya kamu pikirin passionnya apa kalau kamu ingin main basket jadi atlet aja kira-kira gitu passionnya main volley jadi main volley aja passionnya main mobile legend dapat duit gak dapat duit yang penting seneng gitu kan kalau kejar uang apapun itu kalau bisa menghasilkan uang kejar itu kalau gak bisa menghasilkan uang pikirin sampai itu jadi uang gitu pasti jadi sih oke ini gue ada pertanyaan yang menarik karena ada beberapa pandangan dalam berbisnis kan ada yang punya pandangan fokus seperti kebanyakan orang Jeff Bezos dan lain-lain ada yang punya pandangan super diversifikasi jadi coba dulu mana kayak misalnya contoh Richard Branson billionaire dia bikin banyak banget Virgin Galactic bahkan Coca-Cola pun dia punya Virgin Cola gitu Virgin Hotel dan semuanya ada itu lu lebih masuk ke yang mana bro apakah satu aja atau coba banyak nebar benih ada satu yang naik dan jadi kaya cara gimana awalnya yang nebar benih itu awalnya pasti punya cash cow gak mungkin dia kalau gak punya cash cow gimana bisa nebar benih udah pasti coba pelajarin awalnya dia pasti punya cash cow kalau dia gak punya gak bisa bro jadi dia kalau awalnya mau fokus di satu ternyata gak jadi duit yakin gak kamu gak jadi duit kalau kamu fokus dan kamu gak punya kerjaan lain kamu gak double job kamu fokus disitu mau laundry baju sekalipun kalau kamu fokus di laundry baju kamu pikirin kamu research laundry baju di dunia ini ada tipenya apa aja di Amerika gimana di UK gimana di Cina gimana di Thailand gimana di Indonesia gimana kamu pikirin kamu berubah udah jangan mikirin lainnya laundry mu laundry mu juga pasti jadi kalau laundry mu udah jadi cash cow kamu punya uang setelah 7-10 tahun kamu baru boleh diversifikasi karena duitmu kan gak muter kadang-kadang laundry nya gak muter itu diversifikasi kalau dari saya gitu sih oke ini sebenarnya nyambung juga karena gini ya Bafat juga pernah bilang dia salah satu idola gue jadi gue akan quote dia banyak disini Bafat pernah bilang itu bukan seberapa keras lu dayung tapi kapal apa yang lu dayung apakah waktu itu gini contoh temen-temen disini mungkin lihat oke Andrew duitnya banyak nih ya kan punya HW gue mau juga nih masuk ke gadai tapi apakah bisa bro masuk ke gadai karena lu bilang kan waktu itu emang transisi kan ada peluang disana yang lu lihat peluangnya lu masuk gitu disana kesempatan bertemu dengan persiapan lu bisa masuk tapi temen-temen disini kan mungkin aja coba gadai dia fokus di gadai 10 tahun tapi dibantai juga sama lu ada first mover advantage nya belum tentu belum tentu menurut itu penting gak lu pilih industri yang terdepan atau whatever industri itu bisa whatever industri bisa asal mau mulai kalau kebanyakan milih itu biasanya orang 3 tahun 5 tahun baru milih lu ini beneran kebanyakan milih saya masih milih saya masih milih nyoba aja gak setidaknya kamu nyoba gagal kan kamu tau gagalnya kenapa gitu bener nah ini temen-temen mungkin kan gue punya banyak beberapa temen juga ya yang gue sering ngobrol bro termasuk lu apa alasan lu untuk waktu itu mau kan lu bilang pilih duit atau pilih passion kan kalau orang pilih duit itu biasanya ada motivasi yang internal yang sangat kuat mungkin dari kecil ada trauma atau apa apa yang bikin lu itu waktu itu oke gue mau jadi orang kaya gitu oh iya oh mungkin ya berarti orang pengen kaya itu trauma dari kecil kali ya bisa jadi masuk akal gitu it's blowing my mind iya masuk akal sih kayak saya dulu dulu waktu saya kecil itu kayaknya beli baju aja susah beli baju buat pergi itu loh setiap Sabtu kan pergi sama mal itu baju satu diulang-ulang terus itu bikin saya trauma saya gak mau kayak gini terus waktu kuliah mau makan aja harus makan di warteg saya gak bisa makan di mal itu yang bikin saya gak nyaman setiap makannya saya melihatnya itu menu-nya menu kanannya harganya bukan lihat makanannya saya gak mau setiap makan saya mikir itu yang ada di pikiran saya saya gak mau saya mau makan itu gak mikir saya mau pada saat makan saya berasa gratis ini juga saya denger dari Bro Timoti itu waktu YouTube-nya bilang orang makan itu berapa juta pun itu berasa gratis itu kena di saya itu yang saya mau dulu itu yang trigger saya sih oke kayaknya sekedar sesimpel mau makan aja udah gratis tapi gini bro kan sampai HNWI aja sebenernya kuat on-quat makan ratusan ribu itu udah gratis kan karena kita bungain aja 15 miliar itu udah cukup banget kenapa lu mau nge-push ke lebih karena gini mungkin temen-temen gak banyak tau ya orang tuh mungkin hobinya aneh-aneh contohnya misalnya gue suka mobil ya kan misalnya siapa suka jam tangan tapi Bro Andrew ini punya hobi yang lebih aneh dibanding yang lain cita-citanya tuh punya kebun binatang nah gue pengen tanya kenapa salah-salah bukan kebun binatang mau punya kebun binatang pernah bilang gue bukan kebun binatang safari safari ya itu intinya ada banyak binatang ya kebun binatang paling 10 hektare safari kan 1000 hektare nah safari kenapa bro orang kan mimpinya private jet pengen gold stream gitu pengen apa enggak saya suka aja saya mikir saya suka aja dengan animal gitu setiap saya keluar negeri saya cari su di sana saya suka saya suka hidup dengan binatang jadi lu mau punya safari ya kan lu punya rumah di tengah ada jerapah di depan gitu ada gajah lu like gajahnya gitu mudah-mudahan tercapai nanti oke targetnya kapan tuh safarinya ya mungkin 10 tahun lagi lah ya itu inspirasi dari mana apakah dari pangeran Arab itu dia pelihara macan ular semua itu enggak kalau itu kan punya dia pribadi saya pengennya juga untuk umum gitu loh jadi sekalian dia oke mau bikin taman safari taman safari kepengennya gitu oke menarik banget kalau selain makanan doang ada pain point apa gak sih yang dulu lu tuh ngerasain gitu sampai lu pengen seperti hal ini apakah cuma karena beneran karena makan atau pengen bermanfaat untuk bersama end gamenya dari seorang Andrew tuh apa awalnya itu gini ya saya itu pelit awalnya ini pain pointnya itu saya itu pelit jadi saya itu dulu terkenal pelit juga orangnya itu pelit gitu loh hitung-hitungan sama orang dari awal itu dia omong itu Andrew itu suka hitung-hitungan orangnya terlalu hitung-hitungan gak cingcai gitu loh apa sih cingcai bahasa Indonesia ya apa ya cingcai apa ya cingcai ya apa ya tau lah ya kalau gak tau tanya temennya lah gak cingcai orangnya semua selalu dihitung dan itu mengganggu saya kok saya gini ya orangnya caranya saya berubah supaya menjadi cingcai dan gak pelit itu gimana ya di pikiran saya cuma cari uang sebanyak-banyaknya sampai itu gak berharga buat kamu untuk bayar makan itu bayarin makan temen itu gak berharga cari uang aja sebanyak-banyaknya ya udah gitu aja pikiran saya jadi itu yang membuat saya kerja mati-matian sih oke tapi untuk mencapai itu kita perlu ngelakuin banyak hal kan di bisnis kita ya salah satunya mungkin gini pertanyaan gua yang mungkin ini gua juga ini personal dari gua ya gua bingung gimana caranya lu tuh ngatur karena gini bro Andrew itu adalah salah satu gua anggap mentor ya dia banyak kasih gua saran di bisnis gua yang gua terapin dan hasilnya berhasil cara lu ngukur keberhasilan itu seperti apa contohnya dari KPI kah OKR apa yang lu kerjain sistemnya di tim lu untuk ngukur apa yang lu kerjain itu berhasil biasanya apa jadi setiap kali saya ngasih tugas ke tim apa yang ada di pikiran saya itu langsung saya kasih tugas ke tim jadi bukan kasih ke orang ya harus ke tim beberapa orang bikin tim kasih terus itu gak bisa ngasih doang justru yang paling penting katanya Pak Jokowi ya Pak management controlling jadi pada saat ngasih setiap hari itu dia awasi hari ini kamu dapet apa besok dapet apa besok dapet apa itu di cek terus ditanyain terus diributin terus orangnya sore ini jadi orangnya itu terpaksa kerja walaupun terpaksa terpaksa daripada saya ditanyain terus saya gak enak itu yang paling penting controllingnya kebanyakan orang cuma ngasih tugas doang terus seminggu lagi ditanyain gimana sih kamu kok gak beres ya gimana gak dikontrol orang Indonesia suka dikontrol kok Pak Jokowi aja bilang management control itu penting tapi gimana caranya assert control itu yang gak berlebihan atau memang berlebih itu gak masalah tim kita itu ditanya aja udah stress kita nanya aja sampe mana kerjaannya udah stress kalo kita gak nanya dikirain kayaknya Bapak lupa deh jadi gak perlu sampe gitu udah sampe mana hari ini bikin grup di WA itu loh sore ditanyain itu itu bener tadi pagi sampe tadi pagi saya masih nge gym dan liat Youtubenya Bro Timoti untuk persiapan ini saya liat dulu dia bilang orang yang HNWI atau HNWI itu gak mau terima telepon saya kayaknya udah dari sepuluh tahun lalu semua telepon yang masuk saya reject mau karyawan mau apa saya reject gak mau saya kenapa kamu telepon bahkan kalo telepon terus saya angkat saya marahin kenapa sih kamu harus telepon kenapa gak WA aja sih kalo WA saya bisa terima WA sepuluh dua belas WA saya bisa bales di saat yang bersamaan dan WA yang gak penting saya bisa bales nantinya kalo orang telepon saya dengerin orang bahasa basi saya miss itu WA 1,2,3,4 yang gak kebales gitu itu masuk oke cara scalingnya gimana tapi untuk misalnya karyawan yang sepuluh gitu seratus dan seribu kan mainnya beda sedangkan lu punya PGI sekarang berapa cabangnya? lapan ratus lapan ratus cabang ya itu kira-kira karyawan berapa total semua? tiga ribu kurang lebih tiga ribu karyawan plus HW Group karyawan berapa itu? enam ribu mungkin ya enam ribu berarti sekitar sembilan ribu ya hampir sepuluh ribu karyawan lo itu cara scaling kesana gimana caranya? karena gini gue ngerasa gue udah pernah bikin company yang sampai seratusan karyawan dan itu belepotan habis total gue gak ngerti apa-apa anak 19 tahun punya karyawan seratus pusing gue ngurusnya sekarang gue lagi scaling down lagi dan gimana caranya gue bisa scale sampai tadi ribuan dengan cara yang tepat? iya cara yang tepat banyak cara yang cepat yang susah kalau tepat banyak saya dulu waktu 2006 sampai 2016 mungkin 10 tahun saya gak punya temen temen saya itu semua karyawan saya saya pergi minum sama karyawan saya saya pergi ke luar kota sama karyawan saya saya ke Bali sama karyawan saya mabok pun sama karyawan saya pergi kemana pun sama karyawan saya sehingga saya punya tim yang bondingnya sangat kuat jadi pada saat karyawan saya sepuluh seratus ribu mereka yang sama saya diatasnya itu berpikiran seperti saya dia akan menjaga company saya seperti saya gitu loh karena saya hubungannya deket banget jadi kalau mungkin bro timoti 19 karyawannya 100 itu karena dalam waktu yang sangat singkat jadi bondingnya belum dapat itu susah kecuali dikasih saham mungkin bro nah oke ini nyambung banget nih ke pertanyaan selanjut gue dari ngasih saham ini adalah permasalahan yang ini permasalahan manajemen dari zaman dulu dari zamannya Julius Caesar namanya principal agent problem dimana seorang karyawan biasanya kalau profesional ditempatkan di suatu perusahaan even level TBK itu banyak terjadi begitu foundernya keluar sahamnya udah TBK yang di luar negeri CEO-nya ini banyak gerogotin uang dari dalam dan macam-macam caranya dia ada untuk inilah untuk itulah keluar jadi banyak banget problemnya itu gimana caranya solve antara karyawan itu dikasih insentifnya seperti apa kapan karyawan harus dikasih saham kapan harus dikasih options kapan harus cuma digaji aja tapi lebih besar cara insentifin karyawan buat mikir kayak owner itu gimana caranya bro? itu kamu ngasih gaji besar dengan fasilitas cukup bener ngasih saham juga bener bisa bener bisa salah kalau kamu kasih saham ke orang yang salah kamu terikat kamu ngasih saham juga ada caranya loh ngasih saham tapi kamu harus kerja sekian puluh tahun dengan hasil segini setiap tahun maka sahamu nanti akan hangus kalau kamu tidak ini kalau kamu double job kamu mikirin lain akan hangus itu semua termsnya harus ada kalau kamu hasil ngasih saham terus perusahaannya gak perform terus dia merasa percuma saya dapet saham juga gak gak dapet apa-apa terus dividen juga diputer terus saya hidup juga susah bisa jadi salah jadi itu harus ada triknya harus dipelajarin dulu semuanya jangan jangan asal-asal kamu saya kasih saham ya 10% ya kamu jalanin ya kamu enak kamu gak keluar modal udah kamu jalanin belum tentu dia mau ya mau-mau sih pasti belum tentu jalan tapi kan oke ini pertanyaan menarik kan banyak tuh yang luar sana bilang oke gue bisa bikin bisnis kalian tuh pasti autopilot ya kan itu kata-kata yang banyak banget tuh dipake motivator iya iya gue tuh tau Andrew dan tau kerjanya dia kayak gimana lu masuk kantor jam berapa pagi bro? sebelum jam 8 saya udah sampe kantor pernah bolong berapa kali? dalam berapa? 20 tahun kerja lebih bolongnya berapa kali tuh? saya kerja 17 tahun ya? 17 tahun ya? bolong masuk kerja sih wah hitungan jari kali ya hitungan jari 17 tahun dari 17 tahun lalu saya dari saya naik Metro Mini saya kerja sampe sekarang naik Lamborghini bro tetep kerja sampe sebelum jam 8 sampe kantor saya sebelum jam 8 tetep konsisten terus tetep gimana caranya punya persistence yang kayak gitu? karena jujur gue aja kadang susah karena saya morning person ya kebetulan jadi pada saat saya kerja jam 8 jam 9 jam 10 itu banyak banget hal yang bisa saya lakukan saya kerja 2 jam jam 8 jam 10 itu mungkin sama kayak kerja 100 jam di jam 5 sampe jam 1 keatas gitu jam 1 keatas saya gak bisa ngambil keputusan apa-apa saya bangun jam setengah 5 jam setengah 5 jam setengah 5 saya udah ngecek WA saya udah mulai WA semua karyawan-karyawan saya mulai jam 4 pagi jam setengah 5 pagi plannya apa aja yang saya inget saya udah ngomong kayak gitu jadi pagi tuh enak bagi saya tapi mungkin gak semua orang morning person ada yang memang night person ya jadi tidurnya jam 1 jam 2 gitu kan terus bangunnya jam 9 jam 10 kalau mereka itu artinya dia efektifnya itu mungkin setelah bangun mungkin jam 11 sampe jam 4 dia diatas jam 5 udah gak efektif di jam efektif itu jangan dipake buat yang aneh-aneh pake buat yang paling penting dulu gitu jadi gak harus pagi gitu tapi efektifnya dia itu apa oke jadi gak harus pagi tapi efektifnya seperti apa setiap orang beda-beda ada researchnya juga saya pernah liat oke kan lu selalu bilang lu bangun pagi nih tadi balas-balasin karyawan dan belajar gua liat daya serap lu ini lumayan tinggi dan Andrew ini salah satu orang yang paling pintar yang gua tau lu kasih dia tambah kali bagi kadang kan dia pernah nanya investasi ke gua kan kita ngobrol gitu kan dia nanya waktu itu gimana caranya pake toko kripto gitu kan jadi kita diskusi dia tuh cepet banget kayak kalkulator kepalanya gimana caranya lu punya daya serap seperti itu bro dan cara belajar lu gimana yang pagi-pagi itu belajarnya tuh lewat mana biar temen-temen mungkin yang pengen juga punya bisa karyawan 9 ribu gitu gimana caranya mendingan kayak bro timoti karyawannya dikit wujudnya banyak enggak lah tapi kalo ngitung kayaknya dari kecil ya itu gak bisa ya belajar gak? enggak sih memang suka memang ada sih orang yang ngitungnya itu cepet gak belajar juga sih memang cepet aja suka aja dengan angka gitu kebetulan sih kalo disuruh ada ya orang belajar gak suka ngitung disuruh belajar ngitung kayaknya susah ya mending dia belajar sesuatu yang dia hebat gitu expert disana sih jadi kalo misal punya kelemahan justru gak usah dibenerin tapi fokus banget oh dibenerin dibenerin supaya menjadi medium oke jadi lemah medium lemah jadi medium kayak saya lemah di public speaking setidaknya saya sudah medium udah gak lemah kayak dulu lagi bahkan sekarang oke lah ya oke kalo kita ngomongin public speaking penting gak sih? seberapa penting komunikasi menurut lu? tergantung jenis usahanya kalo di jenis usaha saya penting karyawan saya suka pada saat saya ngomong kalo saya gak pernah ngomong saya gak bisa memotivasi dia dia suka pada saat saya ngomong sama dia di depan umum dia suka dia jadi termotivasi dia jadi seneng kalo dia suka sama saya dia akan kerja mati-matian oke karena dia mau perusahaan ini sukses 87 eh sorry 83% orang keluar dari perusahaannya karena apa? karena gak cocok sama atasannya atasannya kenapa? bisa gak cocok sama bawahnya karena atasannya gak cocok juga dengan atasannya sampai direktur utamanya pastinya sampai yang punya usaha kalo yang punya usaha ini gak disukain oleh bawahnya sampai bawa ganti-ganti karyawan terus dan perusahaanmu gak bisa maju sih seberapa penting tim menurut lu? karena banyak orang pikir oh gue mau usaha bikin sendiri gitu kan mau jadi jagoan sendiri seberapa penting punya tim? kalo kalian udah punya uang dan gak tau usahanya apa bikin tim dulu aja yang nyambung sama kalian yang bisa think tank sama kalian udah bikin dulu aja gaji aja dulu mereka lama-lama nanti pasti ada usahanya kalo ada timnya kalo gak ada timnya kamu sendirian kamu mau ngerjain baru nyari tim kelamaan sangat-sangat penting tim oke tim ini Timothy atau tim apa? kalo gimana caranya tapi punya manajemen struktur yang sekuat lu gitu apakah masa cuma diajak clubbing diajak bonding gitu gimana caranya punya manajer yang kompeten yang mikirnya bisa kayak lu tanpa ada saham memanusiakan manusia mereka itu manusia jadi perlakukan mereka seperti manusia gitu jangan dianggap mereka itu sebagai ini alat untuk gua cari uang pikirnya gitu doang aja saya senang mereka harus senang itu kuncinya sih tapi ya tetep butuh waktu yang panjang makanya butuh waktu yang panjang untuk punya manajemen yang kuat makanya mulainya dari sekarang gitu loh tim mulainya dari sekarang jangan nunggu nanti deh kayaknya belum siap nanti deh nanti deh akhirnya nanti terus saya mulai kerja kan pada saat saya skripsi skripsi saya bisa gak waktu itu untuk handle tim saya gak bisa tim saya juga waktu itu mungkin gak suka sama saya bapak ini ngaco lah apa tapi kan belajar mulainya kan gak telat gitu loh gak mungkin saya dulu waktu umur 21 karyawan saya udah suka sama saya belum tentu gitu kalau di kita bahas pusat gari Indonesia ya di PGI sendiri itu permasalahan operasional apa yang bikin lu wah ini bener-bener kacau sampai lu mungkin pusing pernah gak lu pusingnya berapa hari gitu karena suatu masalah besar sampai gak bisa mikir tuh pernah gak dan apa ada fase-fasenya mungkin fase yang paling awal dulu itu adalah SDM dimana saya kuliahnya hukum saya gak ngerti cara SDM saya gak ngerti cara rekrutmen saya gak ngerti siapa yang harus diterima siapa yang harus dipecat siapa yang harus dikontrak siapa yang harus jadi atasan saya gak ngerti apa-apa itu fasenya terus karyawan dipindahin outlet dari sini ke sana gak mau dia manja gitu manja gitu saya bingung gimana ya kalau gak mau berarti harus cari yang mau ya itu kan fasenya ada itu yang menjadi penghalang waktu itu tapi ya dengan belajar dengan coba terus salah coba belajar lama-lama bisa sih pasti pasti bisa gak mungkin gak bisa kalau kamu fokus kamu coba terus dan gak nyerah pasti bisa oke itu menarik sih karena gak gue juga gak alamin sih karyawannya begitu bahkan sampai sekarang gue kadang kesulitan nih ini salah satu problem yang gue alamin sendiri dipindahin ya dipindahin ya bukan pindahin sesimpel misalnya editor deh contohnya iya kemarin kita bikin video emang lumayan kayak orang gila kan mungkin kita lebih dari media TV gitu kalau bikin video tuh bener-bener sehari tuh hajar full puluhan sampai bisa ratusan gitu baru kerja satu minggu nyerah gitu ntar cari baru lagi banyak yang bener-bener ngomong saya nyerah gitu gak kuat sama pace-nya gimana itu gajinya kurang kah atau gimana itu oh enggak enggak gaji gak mungkin kurang orang keluar karena gaji kurang itu jarang banget sih jarang lah di bawah 10% gaji kurang terus keluar enggak enggak itu enggak itu karakter trade dari orang ya kaget kali ya karena baru masuk udah pace-nya terlalu cepet itu kaget kali ya mungkin harus lebih bertahap makanya itu tadi yang saya bilang tim itu penting mendingan cari tim dari sekarang yang solid yang sesuai dengan Bro Timoti maunya pace-nya gimana cari terus aja belum ada kerjaannya videonya cuma upload sebulan cuma upload 4 biji masa tim saya harus 10 untuk video enggak apa-apa kan gaji oke lah untuk ke depan kan enggak apa-apa enggak seberapa lah itu jadi sebenarnya bisa pelan-pelan dulu ya baru di build ya mendingan rekrut terus saya cari rekrut terus saya 10 belum tentu satu yang bagus Bro oke dalam milih karyawan karakter trade apa yang lu cari gitu karakternya dia harus seperti apa yang penting harus sevisi sama kita gitu jadi dia suka dengan visinya kita visinya Bro Timoti sama visinya Andrew beda Andrew sukanya maunya gimana dan dia setuju gitu oh iya bener ini kalau dia merasa kita bener dia akan lakukan apa yang kita mau lakukan gitu walaupun segila tadi ya tadi Bro Timoti bilang kerjanya gitu oh iya tapi bener lah Bro Timoti bener lah memang harus gini gitu itu dulu oke menarik banget kalau dari awal dia merasa wah gila banget sih ini orang kerja sampe segitunya sih cari duit udah gak bisa dia berarti bisa ini cuma paling jadi staff oke jangan dijadiin itu tadi itu kan salah satu itu masalah di karyawan gak tau SDM yang mana kalau masalah yang bener-bener pusing gitu mungkin tempat lu dirampok atau apa ada gak? dirampok pernah tahun 2016 eh 2015 2015 itu tantangan besar buat saya pegadaian saya dirampok di Bobol pakai alat api jadi dia pakai oksigen jadi dia bekas tukang las kali ya punya bengkel las dia jebol tembok dia las api sindikatnya terdiri dari lima satunya oknum TNI jadi udah sangat profesional satu hari ini dia buka habisin semua satu gudang minggu depan dia pindah gudang lagi dia habisin satu gudang minggu depan dia habisin satu gudang itu bener-bener menyita waktu saya sampai mikir gimana ini cara nanganinya ya stres stres sih pasti waktu itu cuma itu yang menjadi challenge buat saya ini seru juga ya mulai seru gamenya itu dirampok oknum TNI seru katanya cuman ini orang satu ini terus akhirnya kan saya harus mikir terus setiap hari kan bangun kalau biasanya kalau orang yang tidur jam 9 jam 10 terus bangun jam 2 jam 3 itu pasti ada masalah pada saat ini kejadiannya gitu terus saya mikir oke akhirnya saya bikin sekuritinya 24 jam tapi kalau sekuriti 24 jam dan ditaruh di semua outlet berarti itu setiap outlet berkurang 5 juta sedangkan untungnya cuma berapa satu outlet itu bukan solusi gitu akhirnya saya pakai sekuriti yang keliling jadi dia satu sekuriti harus keliling dua sekuriti goncengan dia harus keliling gitu terus ternyata masih belum efektif saya cari alarm alarm yang terbaik di Jepang Alsok gitu waktu itu sama apa ya satunya? tunggu apa satunya? lupa apalah lupa terus dia pasang alarm semuanya jadi bunyi gitu itu yang membuat saya semangat terus ketemu sama Molda waktu itu Jack tau kan Jack yang terkenal itu Jack dia yang nangkep si Jack itu dia yang nangkep yang ditembak 20 peluru gak mati itu dia yang nangkep malingnya dia yang nangkep terus 5 ketangkep satu kabur ditembak mati satunya akhirnya beres jadi challenge itu lah yang pastilah namanya kerja juga pasti ada turun naiknya nah itu manage stressnya Pak kejadian seperti itu gimana? manage stressnya ya stress sih pasti stress ya gak bisa dibilang gak stress cuma ya tinggal kita itu pada saat stress kita mau mundur atau mencari solusi gitu loh kalau kita mundur berarti selesai sampai disana cari solusi itu pasti ada kamu kan punya temen punya siapapun bisa ditanyain kan saya punya masalah ini saya punya masalah ini biasanya kita itu ada di dalam lingkaran anggap kita di dalam lingkaran terus orang lain yang bukan kerja di bidang kita atau gak kerja ikut kita itu dia di luar lingkaran jadi dia akan niat lebih jelas kalau kita tanya ke satu orang dua orang sepuluh orang biasanya akan ada solusi sih gak mungkin gak ada oke jangan pasif gitu ya ini menarik dalam membesarkan PGI sendiri menurut lu mana yang paling penting PGI kan intinya bisnisnya lu jualan uang gitu kan uang ambil barang orang kalau dia bayar balikin lagi tapi untuk bisnis yang lain yang mungkin kayak HW yang bukan bisnis uang ya lebih penting mana sih bro apakah produk karena banyak temen yang mungkin tanya apakah hanya perlu jago marketing aja atau jago produk aja yang mana yang menurut lu lebih penting apakah lebih penting jualannya atau produk realnya tergantung capital juga sih ini ya kalau kalian gak punya capital berarti kalian harus unique selling pointnya sangat-sangat-sangat kuat kayak contohnya saya deh di pegadaian gampang saya terima gadai BPKB motor berarti lawan saya siapa? multi finance besar-besar dong WOM semuanya yang gede-gede Adira itu kan udah dari zamannya bapak kita udah kaya banget udah gak tau duitnya udah triliunan gimana caranya saya ngelawan dia? saya gak punya duit dari nol dari utang malah gimana caranya ngelawan dia? saya terima BPKB-nya motornya itu harga berapa? motor sekarang 20 juta kan? kalau dimasukin di finance kan diterimanya 16 juta kira-kira kan? atau mungkin 17 juta gitu kan? terus dicicil kan? saya terima dia cuma 2,5 juta dimarahin orang saya yang bener aja motor saya 20 juta saya masukin BPKB kamu cuma terima 2 juta 3 juta kamu yang bener aja oh iya mohon maaf pak saya ajarin karyawan saya kamu bakal dimarahin mohon maaf pak tapi kita sekarang juga kamu kasih BPKB saya foto motornya saya langsung kasih duitnya pak marah pergi dia balik gak? balik buktinya sampe sekarang saya masih terima kayak gitu jadi yang Wom Finance gak mau dan lain-lain gak mau masih ke saya bahkan yang Wom Finance mau tapi males dengan dicek rumahnya slip gajinya dan lain-lain saya juga cuma butuh duit 2 juta 3 juta saya cuma perlu duit 2 minggu 4 minggu bahkan 2 bulan disana harus tahun akhirnya masuk dan cuma saya yang melakukan itu pada saat itu gitu jadi kalau misalnya itu masih berjalan sampe sekarang? sampe sekarang jadi kalau misalnya motornya dia gak balikin tuh 2 setengahnya motornya tahan? enggak dia cuma BPKB-nya doang oke jadi dia saya juga ada resiko tapi masa sih motor 20 juta dia minjem 2 juta dia kan gak bisa jual motornya nanti dia kalau mau ngurus BPKB hilang berarti satu melanggar hukum memberikan pernyataan surat palsu kedua bikin BPKB duplikat itu juga kira-kira 2 juta setengah juga kira-kira ngapain mendingan saya tebus gitu oke jadi itu taktik jadi kaya ternyata ya motor 20 juta kasih 2 setengah juta kreditnya tahan BPKB oke kalau kalau handphone gimana lu cara mainnya bro? handphone misalnya 2 juta lu mintanya berapa? 70% jadi handphone itu kenapa saya bisa melejit awal karena tadi satu belum diatur di hukumnya jadi saya pertama kali yang main kedua pegadaian hijau itu mainnya 99,9% emas dia dia gak mau main handphone main handphone itu bagi dia sangat merepotkan setiap bulan harganya turun terus nanti ngecek rusak atau enggak sedangkan karyawan di keadaian hijau keadaian hijau itu supaya kalian tahu ya dia ada 4.000 outret outstandingnya sekarang ada 40 triliun kali rata-rata emas dia gak mau main handphone dia dia merasa handphone ini terlalu kecil terlalu merepotkan bagi saya nanti turun lagi kalau emas kan gak ada tebus naik handphone gak ada tebus turun belum kalau rusak dia gak mau main itu saya main itu orang gak mau saya mau jangan dilawan gimana saya mau ngelawan orang gede gak bisa lah orang kita gak punya duit kita ngelawan orang yang punya duit dengan cara yang sama udah pasti mati oke jadi lu 70% ya jadi kalau misalnya handphone 10 juta lu kasih 7 juta kasih 7 juta kalau dia gak bayar 7 jutanya handphonenya kalau dia gak bayar kita tunggu terus kita jual tunggu terus jual kita jual kita jualnya pun ada sinar mutiara kan sinar mutiara itu tempat handphone-handphone yang gak ditebus di seluruh pusat gada Indonesia disana pun bisa cari uang lagi saya yang gak ditebus itu kan ada reseller dateng gitu saya gak nanganin end user bahkan cuma reseller doang reseller saya itu ada ribuan yang aktif mungkin ratusan ya reseller saya dari kenal saya saya tanganin semua dulu dulu saya kerja saya sampe nanganin saya kenal semua saya makan indomie bareng dia sama reseller saya dari dia cuma punya uang 3 juta sekarang punya rumah 3 miliar semua saya ngajarin saya ajarin caranya dia jualan yang paling bener adalah membina pedagang-pedagang kecil itu menjadi gede kalau kita cuma cari pedagang gede doang terbatas di Indonesia sekarang handphone second laptop second yang terbesar di Indonesia pasti sinar mutiara pasti saya nomor 2 nya siapa gak ada jauh banget tuh dan ya pasti karena lu nadahin barang makanya puterannya berapa bro sebulan itu berapa handphone sama berapa laptop yang lu ambil sebulan sekarang mungkin diatas ya kurang lebih 50 ribu unit 50 ribu unit second paling orang lain toko paling berapa sih lempar seribu aja udah dibilang gede banget saya bisa 50 ribu unit saya kan setiap bulan bisa seperti itu bayangin 50 ribu unit anggap berapa sih 70 M misalnya 1 bulan 70 M resellernya untung berapa 10% paling 7 M sebulan reseller saya untungnya bagi-bagi 100 orang berapa 70 juta 1 orang berarti ada yang untungnya 200 juta ada yang 70 juta ada yang untung 500 juta ada yang untung 30 juta reseller saya kayak gitu mulainya modal 3 juta 7 M saya kasih ke orang saya bisa aja kerjain sendiri jadi lu sebenernya ini pegada ini kayak bank micro finance kalo gua ngeliatnya kayak bank micro tapi gak ada NPL nya gitu karena kalo dia gak bayar udah handphonenya langsung gua jual cuan juga gua gitu betul 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 jadi itu bisnis yang pasti untung dia mau kasih uang lu untung dia gak kasih uang handphonenya lu ambil lu untung juga betul betul itu ternyata rahasianya yang tuh jadi kaya karena dia punya bank yang gak ada NPL nya karena kalo di bank kan ada non performing loan tuh ya kan misalnya 3% 2% gagal bayar atau gak kalo misalnya kredit kan orang cari-cari gitu jadi kalo gak ada lebih enak justru ya jadi gini kalo bank itu atau multi finance itu based on people dia mikirnya orang ini bisa dipinjemin berapa setiap orang setiap kepala berbeda-beda walaupun dia punya jaminan jaminan tanah jaminan mobil BPKB belum tentu dia dipinjemin sama bank karena based on people bukan kolateralnya bukan jaminannya people ini sanggupnya kita ngasih berapa terus ada bunga banknya anggap sekitar bunganya mungkin 24% atau 20% gampangnya 20% di 20% nya itu ada untuk resiko banknya anggap resikonya 3% 3% diambil 17% adalah untung bank 3% diambil untuk apa untuk bayar orang yang gak bayar kan dia minjemin 10 orang ada yang gak bayar 1 orang 1 orang ini kan rugi banknya dari 3% itu diambil untuk bayarin orang yang gak bayar ini karena ada NPL nya di handphone juga gitu handphone ini kan elektronik saya kan ada yang rusak pasti gak mungkin gak rusak namanya elektronik dari bunganya itu juga harus disisikan berapa persen untuk kerugian yang rusak itu NPL nya kira-kira gitu jadi setiap usaha pasti ada gitu-gitunya management resiko lah itu namanya gue ada pertanyaan yang menarik nih gak tau udah pernah ditanyakan atau belum kalau lu disuruh pilih 3 orang untuk ketemu ngobrol lu bener-bener ngobrol lama nih 1 jam 2 jam boleh hidup boleh udah meninggal boleh tokoh lama 1000 tahun lalu 3 orang lu pilih siapa? berapa jam sama dia gak bebas lah semaleman gitu dapat makan malam Pak Jokowi pasti nomor 1 nomor 1 Pak Jokowi pasti boleh dikasih alasannya kenapa? dia bermain catur dengan indah oke jadi politik pilih siapa nih? jadi politik ini jangan-jangan saya ikut yang di ruangan ini apa aja saya apa? tak biar aman Pak Jokowi lah pasti dia bisa memimpin 10 tahun Indonesia gak ada gejolak semuanya adem ayem yang tadinya musuh jadi teman yang tadinya teman jadi bisa kerja baru luar biasa luar biasa dan semuanya yang kesel bisa jadi baik gak semua orang bisa orang yang kesel sama dia bisa jadi teman terus bisa jadi baik itu skill yang dipunyai oleh sangat-sangat sedikit orang kan kita kalau kesel sama orang biasanya wah awas lu ya enggak kita mau ambil hatinya orang itu dan berhasil oke ini kan lu pernah cerita bro dulu Andrew tuh orangnya gak seperti ini dulu juga ada orang lebih ngegas lebih belak-belakan gitu kan menurut tuh style kepemimpinan kan kita lihat ada banyak kan kayak contoh presiden di US aja ada yang gayanya mungkin kayak Joe Biden ada juga yang kayak Donald Trump Indonesia juga ada yang yang menang ya Jokowi dan juga ada yang lain gitu gayanya saran lu seperti apa bro untuk orang tuh komunikasi ke publik apakah lebih baik ambil yang tengah kan gini kalau misalnya begitu kan gak ada fans yang terlalu kanan gak ada yang terlalu kiri nih jadi ibaratnya orang bukan cinta banget bukan membunuh tapi emel di tengah itu gimana pandangan lu jadi tergantung kamu mau ini kan jadi content creator jadinya tergantung kalau kayak bro timothy ini kan stylenya kan stylenya ahok dia iya kan lu kerja bener temen gua lu gak kerja bodo amat lu bodo berarti kan gitu kan dia stylenya ahok dia berarti kalau orang yang suka banget sama timothy akan suka banget orang yang kesel banget akan kesel banget gitu loh jadi followernya gak akan banyak tapi followernya dikit tapi bener-bener suka banget sama kontennya dia gitu loh beda sama pak jokowi yang semuanya dia main di tahap aman gitu loh jadi dia di tengah gak ada yang terlalu ekstrim kiri gak ada yang terlalu ekstrim kanan jadi dia aman apa bagusnya aman itu dia gak ada kejolak gitu loh gak akan ada kejolak terus jadi musuhnya itu akan sedikit kan musuh itu yang akan bikin kita hancur nantinya gitu loh kalau bisa sesedikit mungkin kita punya musuh dan musuh yang sedikit itu kita deketin supaya menjadi temen gitu supaya kita hidupnya lancar gitu kalau beritimati kan mungkin sampai sekarang kan ya musuh bodo amat tadi oke satu pak jokowi ya kedua kedua ya siapa ya kalau bisa sih ketemu pak ganjar sama pak anis ya tiga-tiganya ya politik semua nih kalau sekarang sih saya lagi kepinginnya ketemu tiga-tiganya politik bahkan ini dari sejarah pun boleh gitu mau napoleon boleh mau siapa boleh dari sejarah gak ada dari sejarah ada sih kalau dipikirin ya jenggiskan gitu hitler gitu gak oh iya masuk akal juga ya ya masuk akal juga ya mungkin hitler ya mungkin hitler sangat-sangat menarik ya kenapa? kenapa hitler? gimana dia caranya bisa mencuci otak sampai orang itu mau nurut sama dia entah itu salah entah itu bener pokoknya kamu sekte udah kayak sekte art fasting ini hahaha bikin sekte itu oke hitler ya mungkin kedua mungkin ya masuk akal sih menarik buat saya ketiga ketiga ahok sih saya pengen ketemu in person kenapa? dia pengen liat jalan pikirannya dia jalan pikirannya dia itu gimana apa yang lu pelajarin dari ahok? mungkin cara komunikasinya cara komunikasinya sangat menarik gitu kayak bro timoti soalnya jadi orang itu langsung ke hook gitu loh begitu denger langsung kalau masuk akal langsung jadi jadi langsung mau jadi pengikutnya ini orang ini masuk akal nih saya mau cepet banget ya untuk grab the attention cepet banget gitu loh cuman kan ya tadi saya bilang kan begitu orang gak suka akan terus berusaha menjatuhkan dia gitu oke ini mungkin kita akan masuk ke materi sesuai kripto gitu jadi gue pengen tanyain lu tentang kripto ya lu kan tadi bilang investasi perbedaan antara orang yang kaya doang sama sangat kaya ini adalah cara investasi ya cara mainnya hajarnya dimana kalau 15 miliar itu rata-rata deposito secara statistik di atas ratusan miliar itu pasti yang aneh-aneh kripto itu masuk dimana dalam bagian portfolio seorang Andrew? kripto itu pastinya high risk ya untuk high risk jadi hanya khusus untuk orang yang pengen kaya doang khusus untuk orang pengen kaya? iya nah ini gue pengen tanya lu kan dapet duit dari berbagai macam lah bisnis lu yang lain-lain ya dapet cash nih kan masuk ini bukan cash gadai lah cash yang bener-bener lu dapet sendiri itu pembagiannya setiap bulan misalnya lu dapet atau setiap tahun lu dapet dividen seperti apa? lu baginya kemana aja? investasi yang bukan puter ke bisnis tergantung opportunity sih jadi gak harus pas gitu loh opportunity akan datang terus banyak orang yang nawarin terus kayak ditawarin invest di mana gitu dilihat kalau memang menarik ya menarik kita masuk gitu loh kalau menarik itu artinya apa menarik itu? menarik itu harganya itu berarti fair price atau good deal itu baru menarik gitu itu kan belum tentu datang di bulan Januari, Februari, Maret bisa jadi datangnya di April gitu jadi gak dipastikan sih tetep uangnya diparkir dulu sampai ada good deal yang marah parkirnya emang cash aja? cash dong untuk bisa langsung bayar sewaktu-waktu tapi biasanya selama ini yang lu udah main selama ini apa aja investasinya kan? ada sih saham ada kripto ada saham ada kripto ada selain itu? kalau ori obligasi enggak sih obligasi enggak ya? ori obligasi enggak ya? deposito lah deposito deposito boleh dicairin kapanpun karena sudah kenal oke selain itu gak ada property? property ada property ada cara pemain property gimana? cara pemain property adalah pada saat ditawari tanah dengan harga yang gak masuk akal terus kita tawar lagi lebih gak masuk akal kalau dikasih baru beli atlas itu? enggak itu kan kamu gak beli ini kan ceritanya kalau main property yang beli jadi kalau kalian pengen beli apartemen harganya aslinya 7M terus ditawarin 4M terus kamu tawar 2,5M dikasih baru belum beli 4M udah murah-murah jangan dibeli tawar 2,5M kamu dimarahin sama agensinya terus kamu nanti bulan depan baru dikasih baru dibeli kalau kamu belum dimarahin sama agensinya pada saat kamu nawar berarti kamu salah nawarnya saya sangat-sangat sering dimarahin oleh orang karena nawar terlalu murah jadi rahasia kainnya itu ya jualannya uang iya kan nawar apartemen 7M 2M gitu iya jadi saya dulu bro dari kerja awal saya mungkin kerja mungkin setelah kerja 5 tahun atau 7 tahun ya saya naik SLK tuh naik Mercy SLK itu pun belinya gak di showroom kayak berarti mati enggak saya itu jual mobil saya dulu kenal ada calo yang beli terus calonya saya mintain nomor telepon terus saya ditawarin mobil yang orang mau jual ini second ya SLK saya second orang mau jual mobilnya ke showroom nih showroom nawar 600 juta terus calonya ini nawarin saya pak showroom itu nawar 600 juta pak bapak mau gak 610 berarti kalau showroom nawar 600 juta dia jualnya kira-kira 700 kan bapak mau gak 610 saya kasih 620 kamu saya buat pakai 620 setahun lagi saya jual ya paling jualnya 620 gak rugi apa-apa dari dulu saya gak mau rugi soalnya dari dulu gak mau rugi gak mau rugi orangnya sampai digadai tuh kertas pun lu tawarkan waktu itu semua tawar berapa perak lu tawar waktu itu semurah mungkin sampai dimarahin kertas pun ditawar ya pokoknya intinya kalau kalian belum dimarahin berarti salah nawarnya kalau kalian takut dimarahin berarti gengsi kalian terlalu besar oke itu bagus tuh jadi kalau misalnya property itu emang saya ekstrim itu karena gini ini gua beneran belajar sama dia ya begitu gua ngambil kantor juga kemarin dia bilang gua kasih harganya kan segini berapa meter enggak itu setengah lagi dimarahin ntar bro wudhu amat dimarahin akhirnya dapet juga tapi bro timoti salut sih saya setiap ngobrol sama saya dapet insight langsung dilakukan langsung dilakukan baiknya gua punya kantor atau gak punya kantor bro pasti kamu harus punya mungkin dia tanya juga mungkin sama siapalah bro sama siapa semua ditanyain kali ya terus pasti pasti langsung nyari minggu depan langsung dp oke jadi menarik banget ya banyak sebenernya banyak pelajaran yang kita bisa dapet ya dari situ ya apalagi bro kalau misalnya cara main saham lu yang liquid kan tadi kita ngomong yang iliquid kalau yang liquid itu seperti apa mainnya main saham ya kalau saya main saham sama main kripto ya itu pelajaran buat saya pada saat saya ketemu bro dimoti itu waktu saya ketemu bro dimoti kayaknya kita masih 30 ribu ya bitcoinnya awalnya kita ketemu ya awalnya 28 ribu 28 ya 28 beli 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 terus ada berita ini apa yang ketangkep itu kan cang pengcauhnya bukan FTX oh cang pengcauhnya oh iya iya ada masalah ya terus masalah mau ditangkep gitu kan turun kan sampai 25 ribu ya itu saya kerimain waktu GJG kalian masih muda gak tau ya GJG tau gak GJG money game itu loh jaman dulu tau gak money game yang berapa satu minggu bunganya dapet 20% bayangin loh lu taruh 1M seminggu kemudian 200 juta jadi satu bulan 80% itu money game berjalan lumayan tuh lama terus waktu itu masuk money game saya masuk 2M waktu itu, eh 1M kalau gak salah untung-untung serakah kan, tembak terus terus ada beritanya bosnya itu ketangkep ada fotonya dia ketangkep ketangkep waktu dia ketangkep masih ditawarin, mau gak dicairin mau gak dicairin, saya masih bayar masih serakah, gak mau tetap gak mau akhirnya 2 minggu kemudian hilang jadi nol duitnya nah terus waktu saya ini kejadian Chang Peng Chow itu ketangkep eh mau ditangkep bukan ketangkep ya sorry keinget itu, wah gila dulu duit gue hilang 1M tuh kayak inget kan gue jual 26 ribu deh gue jual 26 ribu udah rugi kan jual jualnya semua lagi rugi kan terus ngobrol-ngobrol berarti Timoti lagi waktu udah naik di 30 ribu naik kan waktu naik 30 ribu kan beli lagi 30 ribu karena bulan katanya bentar lagi beli lagi banyak lagi 30 ribu turun lagi loh turun lagi kan habis 30 ribu turun lagi jadi 27 ribu iya kan turun lagi 27 ribu terus gue mikir nih wah ini gue udah hilang duit ini gue jual gak ya gue mikir gitu terus gue mikir gue mikirin kalau gue jual lagi kayaknya gue bego deh ini gue sama kayak orang-orang bego pada lainnya gitu loh jadi pada saat gue rugi ada orang untung kan kripto sama saham gitu pada saat kita rugi rugi kita dimakan sama orang-orang pinter lainnya yang untung dari 100 orang yang untung cuma 3 97 orang ini bego dan rugi gue gak mau jadi orang itu jadi gak gue jual bodo amat kali ini gue gak akan pencet jual terus gue bilang sama bro Yudo waktu itu ada gak sih aplikasi yang cuma ada buy-nya doang gak ada sell-nya tapi gue jamin kalau ada aplikasi cuma ada buy-nya doang gak ada sell-nya jadi kalau dia sell dia harus repot harus jual pindahin dulu itu aplikasi pasti semua orang untung gak mungkin cuma bisa buy soalnya jadi punya untung dari mana buy terus ya turun buy beli buy apapun buy pasti untung kan tapi selama ini gak ada karena kalau ada itu nanti rugi orang-orang yang untung itu nanti gak jadi untung oke tapi untung akhirnya akhirnya kan untung oke kalau saham untung gak waktu itu saham untung banyak karena masuknya baru tahun 2020 pada saat IIS game 4.300 4.300 4.300 tapi paling rendahnya kan 4.000 ya 4.300 one hit langsung all in satu hari pertama kali saya main saham 2020 langsung all in tuh langsung all in satu hari minus 900 juta gue mikir gila ini main apa ini satu hari rugi 900 juta agak gak bisa tidur ya waktu itu ini istri saya saya gak bisa tidur juga masa sehari rugi 900 juta ini udah biarin aja kata istri saya tidur lagi besoknya dari minus 900 juta jadi minus 1,2M ini gila ini main saham kayak gini akhirnya terakhir jualnya di 10 bulan kemudian di 6.300 jadi untung 87% saham apa itu waktu itu oh banyak waktu itu semua dibeli jadi one hit buy one hit sell beli semua ya one hit buy one hit sell untungnya kalau beli Lamborghini Revuelto yang sekarang plus McLarennya Bro Timoti masih ada kembalinya masih ada kembalinya untungnya saham ya luar biasa nah saham terakhir yang lu beli apa bro terakhir ya terakhir beli apa saham saham terakhir yang beli wah Gotoh dampaknya gimana itu bro hasilnya gimana bro jadi saya yang beli Gotoh itu liat liat orangnya gak liat fundamentalnya saya liat orangnya tapi sampai sekarang masih yakin masih yakin ya masih yakin gak mau jual di 56 masih yakin masih yakin gak mau jual sampai 50 gak mau jual pasar nego gak mau jual juga gak mau jual pokoknya kalau kripto strategi lu apa sekarang udah beli aja terus kalau kripto ya pokoknya gini siapin mental ada mental buy pokoknya gak boleh sell aja pokoknya sampai 12 ribu 9 ribu jangan di sell buy pokoknya kan ada uang harus dari lainnya dong pokoknya buy terus kalau kamu banyak buy sell buy sell buy sell nanti yang untung Pak Yudo gini bro gue lagi bujukin dia sebenernya untuk jadi sailornya Indonesia gue bilang cuannya PGI udah hajar aja so Bitcoin ya itu buy doang udah 17 triliun makanya karena buy doang pernah gak dia sell gak pernah makanya harus ditiru itu coba sellnya kamu rusakin gitu kalau bisa buy doang terus pasti untung kalau buy sell yang untung ini disini tapi kalau ikut bro outfesting kan harus buy sell dulu kan take profit kan kalau saya agak gak setuju gak apa-apa ya disini gak setuju gak apa-apa boleh ya sharing kan boleh boleh soalnya menurut saya gini ya inside saya ya misalnya kamu ada 10 ribu gitu ya terus untung 3% 10.300 gitu ya terus kan take profit kan ngomongnya take profit untuk 3% nya itu kan artinya menurut saya menurut pandangan saya kalau take profit itu kan menurut kita itu berarti bentar lagi turun dong kalau bentar lagi naik ngapain di take profit biarin aja menurut saya ini bentar lagi turun nih jadi take profit aja gitu kan kalau menurut kamu take profit apa menurut kamu bentar lagi turun jual aja semuanya jangan take profit nanti waktu turun kamu beli aja semuanya kan untungnya lebih gede kalau itu pandangan saya pandangan bodoh-bodohan saya sebenarnya setuju sih kalau gue juga ngambil prinsip dimana kalau gue sangat long term kan view nya gue cari yang emang bisa dipupuk sampai panjang sebenarnya dia juga bro outfacing ini juga sebenarnya seperti itu dia malah lebih ekstrim dia cari koinnya 0,000 berapa sampai 1 dolar kayak gitu menarik ya oke jadi strategi lu ke depannya mungkin akan tetap sama liquid crypto saham kalau ada diskon besar masuk property apapun diskon besar masuk sih gak harus property bisa jadi apapun lah banyak kok tawaran banyak tawaran yang bisa masuk diskon besar atau mungkin gak diskon besar tapi itu bidang yang baru terus kita bisa belajar juga saya masuk oke bidang baru yang bisa belajar pun tetap masuk ya ada pesan pesan terakhir gak untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis atau boleh saran tentang investasi buat mereka ini mungkin teman-teman tadi banyak yang ketawa yang kita goyonan disini tapi bro and bro ini aslinya masuknya itu sangat terkalkulasi jadi gak asal-asal yang dia bilang jadi jangan jalan ditelan mentah-mentah ada sarannya gak bro teman-teman disini kan udah pasti orang-orang yang pengen kaya semuanya kalau gak gak mungkin hari minggu pagi kesini ikut bro timoti semua followernya bro timoti itu baik yang komen maupun gak komen itu semua orang yang sebelum saya mati saya harus kaya bener gak sih bener gak suaranya segitu bener gak saya rasa gitu kan nah sekarang coba refleksi diri beneran gak sih kalian itu harus kaya maksud saya gitu kalau memang beneran harus kaya bukan di mulut doang artinya kalian akan melakukan semua hal yang tidak membunuhmu apa yang gak bikin kamu mati sengsara menderita kamu akan lakukan tapi coba pikirin kalau sengsara menderita kayaknya gak deh itu kayaknya bukan buat saya deh gampang deh public speaking ngomong di depan umum wah itu gak saya bukan saya banget yang gak mau deh mendingan saya mati daripada saya public speaking berarti kalian gak harus kaya kayaknya gitu loh kalau kalian sesuatu yang tidak membunuhmu dan itu bagus buat kamu dan kamu mau melakukan walaupun kamu di depan cuma gagap doang dan kamu lakukan itu berarti kamu memang beneran harus kaya dan kamu akan kaya gitu aja dari saya oke kasih tepuk tangan yang paling meriah buat bro thank you bro thank you ada pelakatnya dari panitia bentar bro ada oh boleh sambil kita nunggu ini ada yang mau nanya gak ini jarang nih nanya sama triliuner nih ada yang mau nanya nah boleh tuh lo angkat tangan teriak aja atau maju boleh maju sini ayo maju oke perkenalkan nama saya Ahmad Tarumam saya mau tanya tentang dunia bisnis kok kalau tentang dalam dunia bisnis itu kita gimana caranya kalau udah punya karyawan bikin sebuah kompetisi agar karyawan itu lebih maju lebih semangat kerja gimana oke silahkan makasih boleh 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 silahkan sebutin aja yang paling penting dua pertanyaan terpenting dalam hidup kamu salah gak sih kita misalkan kita sering ke temen tentang sebuah ide yang mau kita buat buat usaha bisnis tapi takutnya dia temen sendiri yang bikin usaha langsung duluan gitu oke saya jawab oke makasih ya jadi nomor satu memang manusia itu suka challenge jadi setiap karyawan itu harus dikasih challenge itu benar saya setuju kasih dia challenge untuk menyelesaikan suatu tugas kasih dia kompetisi itu gimana caranya ya kamu yang tau udah kasih kompetisi tapi saya setuju banget dengan itu apalagi kalau kamu kepingin karyawanmu kerja dengan benar bukan cuma reward reward itu 20% dia akan boost kerjaannya kalau ada reward apa 80% yang dia supaya boost kerjaannya punishment orang itu akan lebih takut punishment daripada dapet reward karena rata-rata orang Indonesia yang penting saya selamat gak perlu bonus pak kalau dikasih bonus seneng banget begitu ada punishment pak gak usah bonus yang penting saya gak punishment pak jadi mendingan ada reward dan ada punishment gitu jawabannya terus nomor dua tadi ide kalau misalnya punya ide misalnya gak ada ide ya temen yang jalanin gitu ya enggak bisnis itu 99% action 1% ide jadi kamu ngomong aja ide mu ke semua orang belum tentu orang yang melakukan kamu juga belum tentu ngelakuin kamu ngomong-ngomong terus tapi dengan kamu ngomong itu kamu think tank ke orang oh iya oh iya bener ya gak apa-apa tapi itu yang saya pikirin dari dulu ada ide simpan nanti dikerjain orang kamu ketemu seribu orang kamu ngomong ada ide ini gampang nih tadi saya udah jelasin gak ada itu untungnya kayak gimana sinar mutiara belanja di mana kamu udah saya jelasin semuanya ada gak yang ngerjain ini gak ada nanti kalau pun ada paling satu itu pun hebat banget jadi ide itu separin aja ke semua orang gak apa-apa itu untuk melatih otak kamu dapat informasi dari orang luar idemu gini idemu gini kamu dicacimaki kalau bisa ya pada saat kamu ngelempar ide ke temen-temen kamu cari temen-temen yang ngeselin supaya kamu dicacimaki oh ide bodoh kamu mana mungkin jadi semakin kamu jacimaki semakin kamu jalanin ide itu mau ide itu jalan atau enggak setidaknya kamu belajar dari ide yang tidak jalan kalau jalan kamu akan dapat uang kamu akan sukses gitu sih gitu dari saya kira-kira terima kasih oke thank you banget bro Andrew boleh pakatnya selamat menikmati terima kasih terima kasih